Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Kamu adalah tulang rusuknya mantan Bagaimana dia tidak akan kembali kepada Ya Jadi Ketika manusia itu Allah takdirkan berjodoh Ya Maka Dia tidak berusaha pun Orang yang dia cintai itu akan kembali kepada dia Ya Kadang Kita tidak pernah tahu kan Ketemu jodoh kita di mana Lagi naik pesawat Duduk sebelahan Kenalan Kemudian menikah Ya Tidak pernah kita rencanakan Untuk naik pesawat Agar duduk dengan seseorang Yang kemudian menjadi jodoh kita Yang namanya jodoh itu ya ketemu saja Ya Jadi Kita lagi naik kereta itu Tidak kita rencanakan Ya Misal mau mudik Naik kereta Tahu-tahu duduk Di sebelah seseorang Kita kenalan Kenalannya berlanjut Kemudian Saling mencintai dan menikah Banyakan yang seperti itu Nah Jadi Sekuat apapun mantan sekarang Berusaha Untuk pergi dari kita Untuk melupakan kita Untuk mencari pengganti kita Sekuat apapun dia berusaha Maka ketika Kita adalah jodohnya Kalau wanita Kita adalah Tulang rusuknya Dia tidak pernah merasa Lengkap hidupnya Ketika dia tidak bersama Dengan kita Maka sekarang dia Kemana pun Pada akhirnya Dia akan menyempurnakan dirinya Untuk kembali Bersama kita Kalau laki-laki Mantan itu adalah Tulang rusuk kita Ya Biarpun dia sekarang Sedang bersama Orang ketiga Pamer kemesraan Di media sosial Setiap hari Ya Itu yang Mantan Kerjakan setiap hari Walaupun dia Pindah ke kota lain Walaupun dia Bekerja ke luar negeri Dan seterusnya Jika dia Adalah Tulang rusuk kita Pada akhirnya Dia akan datang Untuk kembali Menyempurnakan dirinya Bersama kita Ya Jadi yang paling penting sekarang Teruslah berdoa Agar mantan itu Ditakdirkan Menjadi Jodoh kita Ya Agar mantan itu Adalah Tulang rusuk kita Ya Atau kalau wanita Kita adalah Tulang rusuknya Ya Bahkan dengan Kekuatan doa itu Ketika Kalaupun dia ini Ditakdirkan Tidak berjodoh Dengan kita Kita bisa Memohon kepada Allah Agar Takdir itu Berubah Mantan kemudian Menjadi Jodoh kita Kita Beberapa kali Pernah membahas Bahwa Hanya Doa Kita Kepada Allah Yang bisa Mengubah Takdir Di dalam Sebuah hadis Dijelaskan La Yaruddul Khodo'a Illa Doa Tidak ada Yang bisa Menolak Takdir Kecuali Doa Kita Kepada Allah Maka Teruslah Berdoa Ya Agar Mantan dan Kita ini Satu Kesatuan Ya Kalau kita Laki-laki Mantan itu Tulang rusuk Kita Kalau wanita Kita Adalah Tulang rusuk Dari mantan Yang Sedang Berpadu Nah Yang paling penting Sekarang Untuk kita kerjakan Sebelum kita Bahas Yang paling penting Untuk kita kerjakan Jangan lupa Yang belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Ya Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan Kita ini Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan Beberapa Komen Saya baca Ustaz Mana Mungkin ini teman-teman yang baru bergabung ke channel kita ya Channel kita ini punya Begitu banyak amaliyah Amalan yang bisa dikerjakan Ya Tersebar di berbagai video Nah sekarang Dicari video-video Yang Berisi amaliyah yang bisa dikerjakan Mohon petunjuk kepada Allah Agar dipertemukan dengan amaliyah yang berjodoh dengan kita Amaliyah yang mustajab ketika kita kerjakan Ya Insya Allah Nah Kita lanjutkan ya Sekarang apa yang bisa kita kerjakan Ya Menunggu mantan kembali Ya Yang penting kita Terus ya Bersikap Baik Lemah-lembut Kepada mantan Ya Apapun Sikapnya kepada kita Dia sikapnya keras Kita tetap Lemah-lembut Dia mendiamkan Kita tunggu saja Waktunya dia akan kembali Menghubungi kita Ya Ketika dia menghubungi Jangan lupa Kelembutan Itu Akan membuat Siapapun Merasa nyaman Merasa tentram Merasa bahagia Bersama Orang-orang Yang bisa Selalu Bersikap Lemah-lembut Ya Maka di dalam sebuah hadis kita Diajarkan Khulikotil mar'adu Min dila'in Fa'intukimha Tuxirha Fadariha Ta'isbiha Wanita itu Diciptakan Dari tulang rusuk Jika kamu Meluruskannya Maka Kamu Mematahkannya Jadi Berlemah-lembutlah Terhadapnya Maka Kamu Akan dapat Hidup Bersamanya Ya Jadi kuncinya Selalu Bersikap Lemah-lembut InsyaAllah Ya Mantan yang pergi Ketika memang kita Selalu Menampilkan Kasih sayang Sikap Lemah-lembut Maka dia akan Terus kepikiran Kepada kita Ya Zaman sekarang ini Mencari orang yang Selalu Bersikap Lemah-lembut Itu bukan Sesuatu yang mudah Di zaman Yang keras Seperti Maka Seseorang Yang selalu Bersikap Lemah-lembut Kepada orang-orang Yang dia sayangi Itu sampai Kapanpun Akan selalu Dirindukan Oleh mereka Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Bermanfaat Bermanfaat Tunggu Bermanfaat Bermanfaat Maksud